. Rosario Marshall alias Hercules yang dikenal sebagai preman legendaris tanah abang selalu lekat dengan nama calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Pada setiap konstelasi pilpres, Hercules selalu militan mendukung Prabowo dan berusaha menyentuh akar rumput. Hercules meyakini bahwa Prabowo adalah orang yang tulus dan tepat untuk Indonesia, bahkan setelah Prabowo Subianto berulang kali mencalonkan diri. Hercules memang bukan orang sembarang, pada masanya, Hercules terkenal sebagai preman legendaris di tanah abang. Hercules yang berasal dari Timor Leste ini, kerap bertaruh nyawa saat masa jayanya. Tapi siap sangka sekarang seorang Hercules sangat loyal pada Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan, ternyata Hercules mengaku punya utang nyawa pada Prabowo. Sebelum hijah ke Jakarta, Rosario bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor-Timur, yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Ia menjadi tenaga bantuan operasi, TBO, dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Sebelum diadopsi oleh militer Indonesia sebagai TBO, Rosario hanyalah seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro di tahun 1978, seperti ditulis Nyumandala. Menurut Hercules, dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai kapten komando pasukan khusus, Kopassus, di Timor-Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Terlibat insiden kecelakaan helikopter suatu hari saat mengirimkan logistik untuk tentara di Timor-Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun, nahas, tangan kanannya tidak bisa tertolong dan harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di RSPAD, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Ia akhirnya terjerumus ke dalam, lembah hitam, tanah abang.